Setelah lebih dari satu bulan ditutup akibat pandemi COVID-19, restoran dan kafe di kawasan Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat kembali dibuka. Selain menerapkan protokol kesehatan, pengelola memperketat aturan, setiap pengunjung harus menunjukkan sertifikat vaksin. Restoran ruang terbuka adalah sektor yang diperbolehkan beroperasi ketika kebiasaan baru di Bandung Barat, Jawa Barat diberlakukan. Pengelola restoran mulai menerapkan penyediaan tempat cuci tangan, scan barcode vaksin, dan termometer infrared. Sejumlah ruang makan serta peralatan makan juga disterilisasi. Untuk berkunjung ke restoran dan kafe, setiap pengunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Misalnya per hari harus testing, tracing sekian ribu, itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin, tapi kalau bicara tren positifnya di Kabupaten Bandung Barat, apalagi bor kita, bed of pansyret kita sudah di bawah 50 persen, bahkan kemarin 37,8, itu kita sebenarnya sudah penilaian konfensi kita sudah level 3. Artinya mal boleh dibuka, tapi dengan 25 persen, kemudian kalau di Bandung ya harus yang sudah. Itu kita setu, sebuah peralatan makan kita, sendo, piring, garpu, itu kita sedu dulu dengan 100 derajat. Itu menurut penyediaan kami yang kami dapatkan itu mati di sekitar 90-100 derajat. Pemkap Bandung Barat mendorong Pemprov Jawa Barat tutup kembali ke PPKM Mikro. Dibukanya kembali sektor wisata di zona hijau menjadi harapan baru para pelaku usaha setelah restoran dan kafe ditutup selama satu bulan lebih. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, belaporkan